Hai Interisti, Forza Inter, kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini. Liga Serie A secara resmi telah mengumumkan daftar nominasi pemain terbaik dari posisi keeper, back, gelandang, striker dan pemain U23 terbaik. Meski memenangkan Scudetto dengan dominan musim ini, Liga Serie A hanya memasukkan dua pemain Inter dalam nominasi tersebut. Hanya Hakan Kalhanoglu dan Bastoni yang masing-masing masuk ke nominasi MVP posisi gelandang dan back. Striker Inter Marcus Turam yang mencetak 13 gol dan 13 asis pada musim ini tidak masuk dalam nominasi. Selain itu yang Somer yang merupakan peraih clean sheet terbanyak musim ini juga tidak masuk dalam nominasi. Sementara itu, Lautaro yang merupakan top skor Serie A musim ini tidak masuk nominasi karena kemungkinan besar akan meraih gelar pemain terbaik Serie A musim ini. Piotr Zielinski sudah berpamitan dengan Napoli dan para fans mereka melalui sepucuk surat yang menyentuh menjelang kepindahannya ke Inter. Dia mengucapkan terima kasih kepada Partenopei karena tidak menghinanya ketika dia memutuskan untuk berganti klub. Zielinski bertemu rekan satu timnya di Napoli pada hari Senin untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Dia mungkin sudah melakoni laga terakhirnya bersama Partenopei lantaran cedera. Dia menderita cedera betis yang membuatnya melewatkan empat pertandingan terakhir dan juga diperkirakan tidak akan pulih tepat waktu untuk pertandingan terakhir musim 2023-2024 ini melawan Lece di Stadio Maradona. Oektri Capital akan secara resmi mengumumkan pengambil alihan Inter dari Suning Group pada hari ini, Rabu, pukul 17.00 waktu setempat. Mungkin masih perlu waktu beberapa hari agar akuisisi klub oleh Oektri menjadi resmi karena kerumitan hukum yang terlibat. Namunlah Gazeta Dello Sport via Football Italia melaporkan bahwa klub dan Oektri kemungkinan akan memberikan kabar terbaru pada hari ini. Juga belum diketahui secara resmi apakah Oektri berniat untuk langsung menjual Inter ke pihak lain, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa mereka mungkin sudah memiliki penawar yang siap dan menunggu di depan. Sementara itu, ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah klub Nerazzurri berada di bawah kepemilikan Amerika Serikat. Mereka ditetapkan menjadi tim seri A ke-7 yang memiliki mayoritas sahamnya berbasis di Amerika Serikat setelah Atalanta, Fiorentina, Genoa, Milan, Parma yang baru promosi dari seri B dan Roma. Stefan Zhang harus dikenang sebagai presiden hebat dalam sejarah klub, bukan hanya karena dia telah menjadi presiden kedua klub dengan raihan trofi terbanyak, tapi karena langkah jeniusnya di Inter. Selama kepemimpinan Stefan, Inter berhasil meraih dua gelar Scudetto, dua Coppa Italia, tiga Super Coppa Italiana, dengan jumlah trofi yang sama dengan apa yang diraih seperti Angelo Moratti, tetapi dalam enam tahun. Jika trofi terpenting dalam sepat bola masa kini adalah kesinambungan klub tetap berada di level tertinggi, Zhang Pantas mendapat penghargaan terhormat karena sebelum hengkang, dia telah memperbarui kontrak seluruh manajemen hingga 2027, sehingga pemilik baru ragu untuk membuat perubahan besar terhadap manajerial. Stefan meninggalkan Inter dengan enggan dan juga telah mengantisipasi jika dia tidak bisa memenuhi permintaan OE3. Apa yang dilakukan Stefan adalah apa yang dilakukan oleh para manajer dengan visi yang besar, yang dilakukan oleh seorang presiden yang hebat. Pegusaha asal Finlandia, Thomas Ziliakus, menegaskan bahwa dirinya siap mengajukan tawaran untuk membeli Inter dari pemilik baru OE3 Capital. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan TV Play via FC Inter 1908, di mana ia mengisyaratkan jika dirinya siap mengajukan penawaran dalam waktu dekat. Ziliakus memang telah santer dikaitkan dengan pengambil alihan Inter sejak tahun lalu. Dan menurut Ziliakus, dia akan siap kembali bergerak untuk mencoba membeli Nerazzurri. Berita sedih bagi Nerazzurri, ujar Ziliakus. Karena pergantian kepemilikan seperti ini tidak memberikan keberlangsungan klub. Itu tidak memungkinkan klub untuk mempertahankan standar yang tinggi. Saya sangat tertarik dengan Inter. Sekarang mungkin lebih mudah untuk membeli karena OE3 sangat termotivasi untuk menjual klub. Suning hanya akan mendapatkan kembali sebagian dari investasi 800 juta euro mereka di Inter setelah mengambil alihan klub oleh OE3 Capital. Suning telah melakukan investasi besar di Inter. Perusahaan Tiongkok ini telah mengeluarkan sekitar 800 juta euro ke klub dimulai dari tahun 2016. Sebenarnya, Suning bisa saja mendapatkan kembali modal mereka bahkan dengan keuntungan yang lebih besar jika mereka melakukan penjualan klub. Laporan dari Republika menunjukkan bahwa Inter tidak kekurangan peminat dan nilai sekitar 1 miliar euro bukanlah hal sulit didapat oleh Suning. Namun sampai di bulan terakhir tenggak pembayaran, Suning sama sekali tidak bergerak untuk melakukan penjualan Inter. Mereka juga belum menemukan solusi untuk membayar utang ke OE3 Capital. Oleh karena itu, perusahaan Amerika itu akan segera bisa mengambil alihan nerazuri dari pemilik klub saat ini. Kini, OE3 lah yang akan mendapat keuntungan dari penjualan klub jika mereka memutuskan untuk melakukan penjualan nerazuri. Bukan berarti Suning akan pulang dengan tangan kosong. Sesuai ketentuan perjanjian antara Suning dan OE3, dana Amerika Serikat harus memberikan kompensasi kepada perusahaan Tiongkok atas saham mereka di Inter. Jumlahnya akan sama dengan penilaian yang ditentukan oleh penilai independen. Dikurangi, tentu saja, seluruh utang Suning kepada OE3. Republika memperkirakan Suning akan mendapatkan sekitar 300 hingga 400 juta euro. Inter dikabarkan lebih memprioritaskan peminjaman striker mudanya Francesco Pio Esposito ketimbang penjualan permanen pada musim panas 2024 ini. Sebelumnya telah santar dikabarkan jika Pio Esposito termasuk di antara pemain muda Inter yang bakal dikorbankan demi mendanai perekrutan pemain baru. Namun menurut kabar terbaru dari Gazeta dello Sport, bahwa nerazuri tak akan membiarkan striker berusia 18 tahun itu pergi secara permanen di musim panas ini. Masa peminjaman Pio Esposito saat ini di Spezia akan segera berakit. Dia telah memperkuat tim Liguria itu di sepanjang musim 2023-2024 ini setelah bergabung dengan status pinjaman dari Inter pada musim panas lalu. Terima kasih telah menonton!